Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Manud Quran Di beberapa Hari terakhir Di media sosial dikembarkan Atau cukup rame dengan Kasusnya Nisa Sabian Mungkin ada berapa orang Memang mengikuti, tapi ada juga yang Tidak mengikuti Tidak masalah Namun ada hal yang bisa kita ambil Pelajaran, kita bisa ambil hikmah Dari kasus ini Di DS saya mencatat ada 5 hal yang perlu kita Ambil hikmahnya dari Setiap kejadian, termasuk kasusnya Nisa Sabian ini Yang pertama adalah Jangan pernah menilai seseorang itu Dari covernya Jajah book is not cover Jangan pernah menilai Seseorang itu dari tampilan luarnya Tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat mereka Dari akhlak dan Perilakunya Karena banyak diantara kita yang mungkin Barangkali Tampilan mereka neci Sebagian mereka rapi Pakai dasi Pakai jas Eh ternyata mereka korupsi Atau mungkin di kendaraan umum Nampak Bajunya rapi Dimasukkan dalam celana Bajunya Eh ternyata dia adalah Sobek dan sebagainya Tapi ada juga yang kemudian Tampilannya biasa Biasa saja Tapi ternyata Begitu Baca Quran Masya Allah Bikin hati ini adem Maka Sekali lagi Jangan pernah menilai seseorang Itu dari Tampilan luarnya saja Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita harus bersyukur pada Allah SWT Yang sampai dengan saat ini Masih menutupi aib kita Masih menutupi dosa-dosa kita Karena banyak dosa yang sudah kita lakukan Banyak aib yang sudah kita lakukan Dan kalau kemudian Allah sudah tampakkan Masya Allah Kita tidak punya lagi tempat di muka bumi ini Atau katakanlah setiap kita punya dosa satu Ada muncul titik hitam di tubuh kita Kita buat salah satu ada Muncul titik hitam di tubuh kita Mungkin barangkali tubuh kita ini akan nampak hitam Karena apa? Karena terlalu banyaknya dosa yang sudah kita lakukan Kemudian yang ketiga adalah Setiap orang Itu pasti punya masa lalu Dan apapun masa lalu kita Tetap tetap tegak masa depan Tidak ada orang baik Yang tidak pernah punya masa lalu Dan tidak ada orang buruk Yang tidak punya masa depan Untuk itulah kemudian Bagaimana kita senantiasa Memantaskan diri Berbuat baik Menjadi orang lebih baik lagi Sehingga kita Kedepan Akan jauh lebih baik Di hadapan Allah SWT Kemudian Yang Keempat Jangan pernah menjadikan Kecintaan kita Kepada seseorang Itu menjadikan dia Figur yang berlebihan Hingga Kemudian Kita Tidak pernah belajar lagi Dari figur-figur yang lain Saya sering mengatakan bahwa Jangan pernah jadikan saya sebagai figur Untuk Anak generasi kita Kenapa? Karena saya masih hidup Yang harusnya kita jadikan contoh Sebagai Figur dalam kehidupan kita Dan juga anak generasi kita adalah Orang-orang sudah meninggal dunia Yang sudah terbukti Hingga sampai akhir hayatnya mereka soleh Bagaimana kisahnya Abu Bakar Asidi? Kita bisa jadikan contoh Bagaimana Umar? Bagaimana kehidupan Usman Ali? Bagaimana kehidupan Abdurrahman bin Auf? Salahuddin Al-Ayubi Muhammad Al-Fatih Ini kita bisa jadikan contoh Figur untuk Anak dan generasi kita Kalau kemudian di Generasi wanita Ada Siti Khatija Kemudian ada Fatima Ada Khafzah Dan sebagainya Ini bisa kita jadikan Contoh dan sudut Toladan untuk Anak dan generasi kita Karena mereka sudah terbukti Hingga akhir hayatnya Mereka dalam ketetapan Islam dan juga Anak yang Menjadi orang yang soleh Di hadapan Allah SWT Kalau orang yang masih hidup Seperti saya dan Beberapa teman-teman yang lain Kita tidak tahu Bagaimana akhir hayat Dari setiap episode kita Kemudian yang kelima Yaitu adalah Senantiasa minta kepada Allah SWT Untuk diberikan hidayah Harus senantiasa minta kepada Allah Untuk diberikan hidayah Dibimbing oleh Allah Untuk senantiasa dalam Ketaatan daripada Allah SWT Karena kita tidak pernah tahu Hari ini bisa jadi Sita menjadi orang baik Tapi esok hari kita tidak tahu Apakah masih menjadi orang baik Ataupun tidak Karena ada ke depan Besok Ketika seseorang itu Setiap hari melakukan kebaikan Dan melakukan kebaikan Hingga Jarak dirinya dengan surga itu Seolah-olah tinggal sejengkal Tapi di akhir hayatnya Dia melakukan dosa dan dosa Hingga kemudian menyebabkan Dia masuk dalam neraka Tapi ada juga Orang-orang setiap hari Berbuat jahat Berbuat dosa Berbuat maksir Hingga jarak dirinya Dengan neraka Seolah-olah tinggal sejengkal saja Tapi di akhir hayatnya Dia berbuat kebaikan Bertopat kepada Allah SWT Dan itulah yang menyebabkan Dia masuk dalam surganya Allah SWT Untuk itulah Kita harus senantiasa Minta kepada Allah SWT Diberikan hidayah Didampingi Ditemani oleh Allah SWT Diberikan petunjuk Dan dibimbing oleh Allah SWT Menud bisa karya Menurut Quran bisa karya Mudah-mudahan Bisa menjadi wasilah Untuk kita dekat dengan Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh